Ya seperti biasa, kita tahu kalau misalnya di hari Jumat ini kita selalu memberikan informasi khususnya untuk Anda yang sangat cinta sama tanah air. Bentuk cinta tanah air mungkin beragam ya macamnya, tapi yang paling utama terkadang juga mungkin kita lupakan yaitu penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Banyak sekali sekarang merek dagang, kemudian juga nama cafe, nama perumahan gitu ya. Nama cafe, cafe juga sebenarnya itu dari luar ya, rumah makan dan lain sebagainya menggunakan bahasa asing. Kadang kita juga miris, kenapa sih gak pernah pakai bahasa Indonesia gitu, apa karena takut gak laris, takut gak laku dan sebagainya. Iya dengan adanya penyuluhan dari dinas buat di Kabupaten Bogor ini melaksanakan sosialisasi. Sosialisasinya itu kepada warga di Kabupaten Bogor, tapi khususnya untuk yang memiliki restoran. Kemudian perusahaan-perusahaan kecil, kemudian tempat wisata, sualayan, untuk menggunakan bahasa Indonesia. Dari apa? Dari namanya, kemudian brosurnya, lalu tanda-tandanya. Tanda-tandanya mungkin kalau misalnya mau ke kamar kecil, terus keluar dari tempat tersebut kemana kan suka lihat exit, emergency, exit gitu ya dan lain sebagainya. Itu kalau bisa disangkingkan dengan bahasa Indonesia. Dan tentunya acara ini digagas oleh Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. Seperti apa kegiatan di Bogor ya? Udah pernah ke Bogor? Udah kah? Ini dia informasinya. Rangkaian kegiatan sosialisasi hasil loka karya pemertabatan bahasa negara di ruang publik kembali digelar pada tanggal 10 Agustus 2017 di Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan Sentul Kabupaten Bogor. Kegiatan yang digagas oleh Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Bogor ini diikuti 90 peserta. Para peserta berasal dari para pengusaha lima ranah, yaitu hotel, rumah makan atau kafe, tempat wisata, pengembang perumahan, dan pusat perbelanjaan se-Kabupaten Bogor. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk menggugah kesadaran kalangan masyarakat pada umumnya dan kalangan pengusaha pada khususnya agar menjunjung tinggi markabat bahasa negara, yaitu melalui tindakan nyata menggunakan bahasa Indonesia di ruang publik. Sebagai inti dari kegiatan sosialisasi adalah bertujuan untuk mendorong para peserta memaksimalkan penggunaan bahasa Indonesia pada papan petunjuk, papan nama, brosur, daftar menu, stiker, spanduk tegak, papan iklan, papan pengumuman, kain rentang, dan laman lingkungan tempat usaha mereka. Penggunaan bahasa asing dan bahasa daerah tidak dilarang, tetapi ditulis setelah atau di bawah bahasa Indonesia. Dan demikian penggunaan bahasa Indonesia tetap diutamakan di atas bahasa asing dan atau bahasa daerah. Sosialisasi berlangsung sejak pagi hari. Ada pun kegiatannya meliputi sambutan-sambutan dari instansi terkait, kemudian disambung dengan pemberian materi dan pembahasan materi tersebut dalam sebuah diskusi panel yang berlangsung selama dua sesi diskusi. Salah satu masalah yang mencuat ialah adanya rasa kurang percaya diri dari kalangan pengusaha dalam menggunakan nama untuk produknya. Padahal penama-nama dengan menggunakan bahasa asing tidak menjamin bahwa produk akan laku di pasaran. Hal ini menjadi pembahasan serius dalam diskusi kegiatan sosialisasi ini. Pihak Balai Bahasa Jawa Barat mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi ini akan terus dilaksanakan karena bahasa negara ialah identitas bangsa. Jadi sosialisasi pemartabatan bahasa negara hari ini mengambil lokasi di Kabupaten Bogor. Karena berdasarkan amatan kami, Kabupaten Bogor termasuk salah satu daerah yang rawan dalam konteks pengutaman bahasa negara. Banyak ruang-ruang publik di hotel, di restoran, di cafe, di tempat wisata yang masih mengutamakan bahasa asing. Nah dari situ kami berpikir Bogor harus menjadi target kami untuk mengajak para pengusaha yang ada di sini, mengajak para pemangku kepentingan yang berhubungan dengan bahasa agar ruang-ruang publik mereka ditata kembali sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 29 bahwa ruang publik utama di Indonesia ini wajib menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Di Kabupaten Bogor kali ini baru yang pertama kali diadakan dan saya pikir karena Kabupaten Bogor luas sekali ya wilayahnya, kami akan datang kembali mungkin di masa yang akan datang tahun depan. Karena saya pikir dengan sekali datang tentu efek ataupun ajakan kami mungkin belum terlalu terasa. Dan saya pikir yang hadir hari ini juga tidak terlalu banyak mengingat jumlah pengusaha, kalau saya amati di daerah puncak saja pengusaha hotel itu ratusan dan kami memang hanya mengundang kurang lebih 100 orang yang terdiri atas para pengusaha hotel, pengusaha restoran, pengusaha cafe, para pemangku kepentingan dari pemerintahan. Dan sehingga saya pikir harus datang kembali ke sini agar setiap orang yang mempunyai ruang publik di Kabupaten Bogor ini mendapatkan pencerahan yang sama, mendapatkan informasi yang sama dari hasil kegiatan sosialisasi pemantapatan bahasa negara ini. Ya, Jawa Barat ini mempunyai 27 kota kabupaten dan menurut hitungan kami baru sekitar separoh ya kami mendatangi. Jadi masih ada kurang lebih 12 atau 13 kota kabupaten yang harus kami datangi. Kami kunjungi untuk kami ajak kembali mereka, para pemangku kepentingan, utamanya para pengusaha yang memproduksi bahasa di ruang publiknya, untuk kami ajak menyadari pentingnya bahasa negara, pentingnya mengutamakan bahasa negara di ruang publik mereka, agar jati diri Indonesia tidak hilang di Indonesia. Yang pertama tentunya kami dari pemerintah Kabupaten Bogor, mengucapkan terima kasih kepada Balai Bahasa. Ini kegiatan yang sangat bagus, dan saya kira tidak hanya cukup di sini, karena masih banyak hal di lapangan yang perlu kita sosialisasikan, terutama tentang penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik, khususnya di bidang industri para wisata. Saya kira acara ini perlu kita tingkatkan lagi, kita lanjutkan dengan tahapan-tahapan berikutnya. Saya kira bagus, perbub itu, tetapi kan harus ada payungnya, harus ada payungnya, kalau tidak ada payungnya, ini bisa dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ada SK Menteri misalnya, kita bisa tindak lanjutkan dengan peraturan atau SK Bupati di Bogor. Saya kira ini kegiatan yang bagus. Ya tentunya kita berharap bahwa generasi muda bukan hanya di Kabupaten Bogor di seluruh Indonesia, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, sehingga kita merasa lebih sayang, lebih cinta kepada bangsa Indonesia. Nah itu dia tadi, katanya, bahasa negara adalah identitas bangsa, jangan sampai nanti bahasa Indonesia sendiri, itu tergeser keberadaannya oleh bahasa asing di negerinya sendiri. Miris ya kalau negeri itu ya. Nah tadi juga sudah disampaikan bahwa masih ada sekitar 12-13 kota, dan juga Kabupaten Airi Jawa Barat yang akan dikunjungi. Mungkin di segmen kuda kita akan datang ke kota mana untuk bisa mensosialisasikan bahasa Indonesia di ruang publik. Nanti kita sampaikan ya. Bangga jadi orang Indonesia dengan bahasa Indonesia yang katanya banyak sekali orang luar belajar untuk bisa bahasa Indonesia. Iya, dan berhubungan dengan kata bangga, kemarin itu Indonesia bersorak-sorak bangga juga. Karena timnas U22 menang atas 3-0 oleh Filipina. Nah itu dia, atas Filipina 3-0 ya. Di Stadion Syah Alam, di Stadion Syah Alam Malaysia. Nah itu dia, kita patut berbangga ya, timnas Indonesia. Nah ini juga mungkin jadi acuan untuk para supporter bola di Indonesia ya, ketika timnas bertarung atau melawan negara tetangga itu bersatu. Tapi ironisnya ketika tim kesebelasan negeri sendiri, misalnya dari kota A ke kota B itu, kalau misalnya bertanding sering ricuh. Nah ini harus difikirkan aneh gitu ketika melawan negara lain, kita bersatu padu, tapi ketika pertandingnya di dalam negeri sendiri sering ricuh. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi ya. Cukup kemarin waktu Persif itu dengan Persija ya. Persija. Jangan ada lagi ya. Baik, Pak Mirsa, kita akan jeda pariwara sejenak ya. Kita akan kembali lagi dengan informasi selanjutnya di Halal Bandung. Karas Bandung.